Halo teman-teman, selamat siang. Hari ini aku ada di pool pusatnya PU Sumber Alam yang ada di Kutuarjo, Jawa Tengah. Sekarang masih jam 12 siang, jadi masih sepi banget. Biasanya kalau sore, itu rame banget di sini teman-teman. Di sini itu juga merupakan sebagai tempat transit, kalau penumpang dari mana-mana mau ke arahnya, misal penumpang yang dari arah timur itu nggak ada jurusan yang ke barat, nanti akan di transit ke sini, disesuaikan dengan bis yang sesuai dengan tujuannya, yaitu di pool pusatnya ini. Tapi aku bukan mau naik bis atau ngetrip bis bareng Sumber Alam di sini. Aku akan membahas sedikit tentang ikonnya Sumber Alam, yaitu BIMO Bus. Nah, ini dia teman-teman, unit spesialnya dan juga menjadi ikonnya PU Sumber Alam, yaitu BIMO Bus. BIMO Bus ini itu spesial karena yang pertama, dia itu merupakan unit yang langka, bodinya langka, ini merupakan bodi kerjasama antara Sumber Alam dengan karuseri laksana yang ada ungaran. Jadi kayaknya nggak ada duanya deh bodi seperti ini. BIMO Bus ini merupakan bis dengan interior Omah Melaku pertama yang ada di Indonesia. Nanti kita akan lihat bagian dalamnya. Sekarang kita fokus membahas bagian eksteriornya. BIMO Bus ini sempat mendapatkan rekor muri kala itu, yaitu menjadi bis terpanjang yang ada di Indonesia. Dengan panjang keseluruhan total ini, sepanjang 13,2 meter kalau aku lihat di websitenya Sumber Alam. Jadi bisa dilihat, bis seperti yang di sebelah ini sama yang ini, itu panjangnya itu selisihnya lumayan banget teman-teman. Bis ini itu menggunakan sasisnya Mercy 1521, yang katanya dulu bisnya ini diangkat bodi, lalu sasisnya dimasukkan ke laksana dan dipanjangin, ditambahin panjangnya seperti ini. Yang jadi unik, ini kan Tronton Modifan. Bagian belakangnya ini enggak bisa belok teman-teman. Beda sama bis Tronton atau bis double guard bagian belakang seperti yang masa kini, itu yang belakang kan biasanya untuk membantu manuver driver ketika mengendari suatu bis. Kalau ini enggak bisa. Dan di bagian belakang ini, ini tuh banyak juga double teman-teman. Bis Tronton pada umumnya itu, yang bagian belakang ini rodanya cuma satu, jadi enggak double kayak yang di sini. tapi kalau ini double. Kalau bis Tronton biasanya itu isinya bannya totalnya delapan, untuk spesial bisnya sumber alam ini, ini dia punya 10 ban. Banyak banget ini bannya. Gokil, gokil, gokil. Ini masih menggunakan suspensinya left spring. Pada kala itu masih suspensi udara masih cukup langka dan mahal ya. Nah ini. Untuk dari livery-nya itu simple banget teman-teman. Warna dasarnya yaitu putih abu-abu khasnya sumber alam. Ada tulisan sumber alam. Yang ini merupakan kayaknya apa ya, logonya juga, logonya sumber alam kayak gini. Tulisan ini. Dan juga ini ada logo S.A. itu artinya sumber alam. Gokil nih asli nih. Ini panjang banget teman-teman asli. Walaupun zaman sekarang masih ada yang lebih panjang, yaitu 13,5 meter untuk regulasi maksimal bis-maksibus. Jadi bis-bis Tronton zaman sekarang seperti Scania K40, Mercy 2542, lalu Volvo B11R, dan satu lagi MAN, itu juga panjangnya 13,5. Kalau ini cuma 13,2. Tapi ini zaman dulu memang yang paling panjang. Karena zaman dulu bis Tronton itu nggak sepanjang ini. Nah ini, di bagian samping kiri, dekatnya pintu ini ada logonya karuseri Laksana yang jadul banget. Kalau sekarang kan logonya gini, ada tulisan L, ada buletan. Kalau dulu kayak gini teman-teman, ada gambar bis tingkat, bis old school banget ini. Bagian apa? Bagian depannya ini, ini dia menggunakan single glass. Single glass dan ada logonya Mercy, dan lampunya ini beda. Kayaknya aku belum pernah nemu lampu kayak gini. Kalau nggak salah, yang mirip-mirip itu kayak apa ya? Mercy-mersi zaman dulu gitu loh. Yang dipunyain PO Raya kalau nggak salah ya. Tapi ini memang spesial, karena ini merupakan kolaborasi antara karuseri Laksana dengan PO Sumber Alam sendiri. Sepionya menggunakan sepion seperti ini. Dan, oh ya teman-teman, ini bis ini tuh sejak pandemi jarang jalan. Karena emang bis ini kan sistemnya bukan bis reguler yang jalan siap hari. Karena ini jalan sebagai bis pariwisata, jalan aja kalau ada yang nyewa. Semenjak pandemi ini kan, sektor pariwisata kan paling terpukul ya, paling merosot gitu. Jadi ini udah sekitar setahun lebih, kayaknya nggak jalan. Bagian belakangnya itu simpel banget. Warna dasarnya itu abu-abu gitu aja, dan disusunannya Sumber Alam. Lampunya seperti ini, lampu jadul. Ada emblemnya karuseri Laksana di bawah. Dan yang bikin aku menarik, untuk bis jadul tahun segitu ya, itu udah ada kamera untuk mundurnya. Jadi zaman dulu ini merupakan bis yang sangat canggih, teman-teman. Sekarang kita masuk ke dalam interior dari LimoBus ini. Pintunya menggunakan model sliding ke belakang. Aduh. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini masih menggunakan stir ano ya? Stir yang... Apa kalau bilang-bilang stir tampah? Stir khas Mercy Cooler 15. 21, 21, 21, 18. Ini masih rapi nih, teman-teman. Dan ini jasbornya dibungkus oleh kulit. Nah, dan ini ada TV tabung. TV tabung nanti kalau nyala itu terhubung dengan kamera mundur belakang. Untuk zaman dulu ada fasilitas kayak gini udah cakep banget loh. Lalu di sini ada pengaturan AC, lampu-lampu, audionya. Pengaturan audionya. Dan di sini juga ada. Kalau yang nyewa sini mau karaoke, bisa di-actor dari sini, teman-teman. Oke, oke, oke. Asli, asli, asli. Tongkat prosnellernya. Hehehe. Jajah dulu. Nah, kalau di belakangnya driver ini, itu ada empat seat. Seatnya ini kulit. Kulitnya kulit imitasi. Buatan Versa. Versa itu punya laksana kayak gini. Ini jumlahnya empat. Jadi, misal kalau yang nyewa itu pejabat, ajudannya bisa duduk di sini. Dan untuk kokpit driver sama empat seat ini, di belakangnya ini juga ada sekat, teman-teman. Jadi, yang nyewa nanti, privasinya lebih terjaga. Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam. Wah, kayu asli, teman-teman. Ini kokil. Partisinya ini kayu asli. Dan ketika kita masuk, ini udah ada seat seperti ini. Itu ada tujuh, teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Terakhir di sini, di paling belakang. Nah, di paling belakang ini kayak kursi sultan. Ini lebar banget kayak gini. Yuk, kita coba duduk ya. Kayak gimana rasanya. Di sini, kita kira-kira duduk, itu udah ada dua tombol di sini. Dua tombol di sini itu kalau dipencet yang depan, ini leg restnya akan naik. Kalau ini yang bagian belakang dipencet, ini bisa mengatur reclining seat-nya. Kita merubah seberapa, itu bisa diatur dari tombol yang bagian belakang di sini. Wah, nyaman banget ini, asli. Merubah kayak gini, melihat bagian atas gini, dan melihat pemandangan ketika bis jalan. Kayaknya asik banget sih ini. Tapi sayang ini bukan bis regular ya. Ini bis wisata. Jadi kalau mau naik ini, harus nyewa dulu. Dan kemarin kalau nggak salah, harga sewa perharinya itu 5-6 juta kalau nggak salah. Itu pun juga opsional, tergantung jaraknya mau kemana. Kalau semakin jauh otomatis, biayanya semakin mahal. Berkaitan dengan bahan bakarnya juga. Nah ini aku lihat di atas ini. Ini itu kalau nyala, itu ambient light, teman-teman. Ada lampu-lampunya gitu. Keren gitu. Dan ini AC-nya masih AC jadul. Dia masih menggunakan AC yang kayak di mobil gitu. Kalau sekarang kan lover AC-nya udah bulat-bulat gitu ya. Kalau ini masih jadul. Kerasa banget sih ini jadulnya. Nah, di sebelah sini. Eh, kita kembalikan lagi. Nah, di sebelah sini tuh. Nah, ini ada ruang. Eh, ini bukan ruang sih. Ini tempat apa ya? Tempat makan. Ini empuk banget loh. Kerasinya empuk banget ini. Ini kalau misal nggak pengen duduk sendiri-sendiri, pengen ngobrol sama keluarga gitu ya. Itu duduk di sini bisa. Kalau mau menikmati makanan, itu bisa. Kalau ada kursi seperti ini, kursi ada depan-depan sama ada meja kayak gini, kayak ingat, anu teman-teman, bis cafe. Bis cafe dulu juga kayak gini. Cuma full kayak gini tempatnya. Asik sih ini. Dan ini juga ada cup holder-nya. Tapi ini, ini ada remote. Nggak tahu buat apa ini. Kiri, kanan. Nggak tahu lah buat apa ini. Kita balikin. Oh iya, ada yang kelupaan teman-teman. Di depan situ, itu ada TV. TV-nya dua. TV LCD. Itu buat entertainment. Misal kalau mau karaoke, itu bisa liriknya ditaruh di situ. Juga ada pewanginya di situ. Pewangi ruangan yang sempurut. Ini ada speakernya. Lalu ke belakang yuk. Saya ingin ngecasnya neng. Oh ini, ini, ini. Ini, ini, ini. Tuh, itu ada tempat untuk ngecas. Tempat ngecas itu di situ. Di dekatnya tempat-tempat sampah. Nah, ini ruang tengah antara yang di sini, yang kursi 21 dengan yang ruang private di belakang. Itu ada dapur mini gitu. Tapi nggak bisa, nggak ada tempat-tempat masak. Cuma ada tempat buat cuci tangan lah ini. Buat bersihin, apa? Bersihin kalau kita habis makan. Bersihin di sini, bisa. Di sini juga ada beberapa kompartemen. Nih. Nah, ini buat nyimpen. Oh, ini juga ada kayaknya ada kulkasnya, teman-teman. Ini, di sini. Gokil ini. Ini zaman dulu kayak gini udah sangat-sangat, wow. Di sini juga ada kompartemennya. Ini mungkin diisi piring-piring atau apa gitu ya. Lalu di sebelah kananku ini, kalau kita buka, ini adalah toiletnya. Toiletnya ini, itu untuk ukuran bis waktu jaman awal-awal. Ini kan bodi dibangun tahun 2008. Itu mewah banget loh. Toilet kayak gini. Toilet itu juga menggunakan toilet model kayak gitu. Oh, iya. Tapi untuk toiletnya bis, tetap aja sememang mewahnya. Itu nggak bisa buat buang air besar. Cuma untuk buat, buat buang air kecil aja. Nah, ini yang spesial juga, teman-teman. Bis ini juga ramah akan penyandang disabilitas. Misal ada yang bercakit, bapak kursi roda nggak usah bingung-bingung. Masuk ke sini, nggak usah bingung. Karena bisa masuk sekaligus sekalian sama kursi rodanya. Ini ada liftnya. Nanti ini bisa dibuka dari luar. Lalu dipencet tombol di sini. Dan akan kayak gimana ya? Kayak lift gitu. Jadi nanti kursi rodanya dimasukkan di sini dan akan ditempatkan di sini. Dan di belakangnya ini, itu ini yang bikin aku senang. Karena di ini ada sofa bentuknya melingkar kayak gini buat ngobrol sama keluarga gitu. Asik banget. Asli ini asik banget. Dan ini juga ada bantalnya. Sofanya empuk. Di samping kiri kanan juga ada speaker-nya. Dan di situ juga ada namanya TV-nya. Wah asik gokil ini. Mantap-mantap. Oke lah teman-teman. Sampai di sini dulu. Review singkat tentang bis ini. Kalau teman-teman senang bisa share ke teman-teman lain. Jangan lupa subscribe. Dan like juga. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.